Intro Pemirsa gelap mata karena merasa cemburu Seorang pria di Buleleng membunuh istri yang sedang hamil 7 bulan saat tidur Kini tersangka disangkakan pasal berlapis dan terancam penjara seumur hidup Kejam, kata tersebut yang cocok menggambarkan perbuatan yang dilakukan Putu Ardike 41 tahun warga Banjar Dinas Daumargi Desa Tirta Sari, Kecamatan Banjar Dia dengan keji membunuh Lusuteni 40 tahun istrinya yang tengah mengandung Aksi itu dilakukan Ardike pada 28 Oktober 2022 dini hari saat Suteni tengah tertidur pulas Sebelum kejadian itu terjadi, pada sore sebelumnya sempat terjadi cekcok di antara pasutri tersebut Namun, omongan Ardike tidak dilayani oleh korban dan keduanya kembali tidur di satu ranjang Entah apa yang merasuki pikiran Ardike yang kemudian bangun dini hari langsung mencekik dan membekap korban hingga lemas Seakan tak puas, tersangka kemudian mengambil sebuah alu dan menggolok yang kemudian digunakan menggorok leher korban Usai melakukan aksi keji itu, tersangka langsung kabur ke rumah pamannya di Desa Sambangan Tak berselang lama, tersangka pun ditangkap saat reskrim Polres Beleleng Kasih Humas Polres Beleleng AKP Gede Sumarjaya mengatakan Dari hasil otopsi yang dilakukan, diketahui korban sedang hamil 7 bulan Sehingga secara tidak langsung tersangka menghabisi 2 korban Pemeriksaan visum yang disampaikan secara lisan ke penyidik bahwa korban sedang mengalami Mengandung bayi, anak, diperkirakan umur kandungannya 7 bulan Kemudian kandungannya ini pun juga dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia Di peristiwa ini, di samping istri korban sendiri secara langsung juga menghilangkan Nyawa korban yang ada dalam kandungan Pasalnya ini kita sangka dulu dengan pasal perencanaan 340 Diantokan ke 338, diantokan ke 351, ayat 3 Dan juga pasal usus KDRT, yaitu pasal 44, ayat 3, undang-undang 23 2004 tentang KDRT Di hadapan awak media, tersangka Putu Ardike menyesali perbuatannya Pihaknya mengaku perbuatan yang dilakukan tersebut lantaran rasa cemburu kepada korban yang diduga dekat dengan lelaki lain Saya bangun, itu tiba-tiba saya berpikir bahwa kalau sakit hati selama ini saya tiba-tiba Nanti tidak membawa mimpi atau hal ini Tidak, saya tidur jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang Biasanya kan jam 5 saya ingin menyelesaikan Karena kemarinnya Pak Gerosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan melukar Tapi masih saja seperti itu, jadi saya melihat dia sudah saya tanyain juga sudah tidak bisa jawab Yang mengajal itu apa? Itu dah, rasa cemburu Dia tidak menjawab sama sekali Ada yang dicurigai tetangganya? Kalau saya tidak menelusuri ABCD siapa prianya Yang penting istri sudah mengasih syarat bahwa dia betul melakukan persen Ada penyesalan? Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman sumur hidup Komang Yuda, Bali TV